Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi yang sangat memantap ya saya bacakan dari media online cnbc indonesia.com dengan judul RI mau garap harta karun di Cianjur terbesar nomor 2 di dunia pemerintah Republik Indonesia memastikan akan menggarap salah satu harta karun energi terbesar yang dimiliki Indonesia di daerah Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat harta karun energi yang dimaksud di sini yaitu panas bumi atau geotermal seperti dikotahui Indonesia merupakan pemilik sumber daya energi panas bumi terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral atau ESDM mencatat sumber daya panas bumi Indonesia hingga Desember 2020 mencapai sebesar 23.965,5 megawatt atau sekitar 24 gigawatt sementara Amerika Serikat menduduki peringkat nomor wahid untuk sumber daya panas bumi yakni mencapai 30.000 megawatt Hai rencana bakal digarapnya sumber energi panas bumi di Cianjur ini ditandai dengan dilakukannya penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi eksplorasi atau WPSPE panas bumi di daerah Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat penawaran ini dilakukan sejak tanggal 28 Januari hingga 28 populari tahun 2022 lalu berikut keterangan resmi Kementerian ESDM terkait WPSPE Panas Bumi yang ditawarkan tersebut 1 nama WPSPE Cipanas 2 lokasi WPSPE Panas Bumi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 3 luas WPSPE 3.180 hektare 4 potensi 85 MWE dalam kurun cadangan ada pun salah satu ketentuan terkait penawaran WPSPE Panas Bumi ini menyebutkan bahwa perjanjian awal transaksi dengan PT PLN persero akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan pemerintah berikut bunyi lengkapnya perjanjian awal transaksi pre transaction airjemen atau PTA dengan PT PLN akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan acuan harga listrik dalam PTA dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilakukannya penawaran wilayah kerja panas bumi ini maka diharapkan pengembangan panas bumi menjadi sumber listrik di tanah air semakin meningkat pasalnya hingga akhir 2021 kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Indonesia tercatat baru sebesar 2276,9 megawatt hanya naik 146,2 megawatt dari total kapasitas terpasang pada tahun 2020 yang sebesar 2130,7 megawatt artinya total kapasitas terpasang PLTP RI hingga 2021 baru sekitar 9,5 persen dari total sumber daya yang ada dengan demikian masih banyak potensi panas bumi di tanah air yang belum dimanfaatkan ini kawan mantap ya begitu kayaknya negeri kita ini semua sumber daya ada semua ya baik sumber daya makanan, sumber daya minuman, sumber daya energi melempar di negeri kita ini apalagi panas inti bumi ini kan gratis dari alam ya semoga saja ini terwujud kawan dan betul-betul ke depan sumber daya energi ini bisa dinikmati oleh bangsa kita, oleh negara kita dan generasi yang akan datang artinya selama masih ada panas inti bumi maka kita tidak perlu khawatir akan energi belum lagi energi sinar matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan solar cell sungguh luar biasa karena matahari berada pas di atas kita yaitu di garis katolistiwa tentunya dengan adanya sumber daya energi yang besar ini kedepannya semoga listrik ini semakin murah produksi-produksi yang menggunakan pabrik dan menggunakan energi ini semakin banyak di negeri kita ini sehingga barang-barang industri bisa murah ya kan jadi tidak mau lulu mengandalkan batu barah untuk pembangkit listrik kita apalagi masih ada yang pakai genset ya menggunakan bensin ada juga yang solar ya mudah-mudahan kalau batu barah itu kan ada habisnya nah kalau panas inti bumi ini atau gethermal ini ya selama dunia ini ada selama masih ada panas inti bumi dalam perut bumi ini ya selama itu pula listrik tidak bisa padang ya kan biasanya kan di beberapa daerah itu padam itu listrik salah satu penyebabnya karena bisa jadi keterlambatan batu barah ya seperti yang ada di epanton ya yang ada di jawa timur banyuwangi sana di era manet ya ya dan mudah-mudahan ke depan orang muncul terus ya anak-anak bangsa generasi bangsa kita yang cerdas yang pintar ya yang bisa memampuatkan sumber daya yang ada di negara kita ini ya sudah terlalu banyak insyaallah saya punya keyakinan dengan terus munculnya sumber daya energi kita ini maka kita kelak akan menjadi betul-betul bangsa yang makmur bangsa yang merdeka 100% bangsa yang bisa mengendalikan perekonomian di negara kita sendiri dan bisa bahkan berpengaruh kepada dunia internasional jadi kita bersyukur kita berada lahir di atas tanah air Indonesia ini maka saya mengajak kepada saudaraku untuk tetap menjaga persatuan Indonesia ya kita hindarilah ribut-ribut karena beda suku agama, ras, etnis, maupun gulungan demikian saudaraku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati